Penggunaan kontrasepsi jangka panjang pada pria dengan metode operasi pria atau MOP merupakan cara efektif pendukung keluarga berencana. Namun cara ini tidak dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan sedang memiliki keluhan penyakit atau dalam kondisi tidak sehat. Peserta KB yang memilih kontrasepsi ini sebelum melakukan metode operasi pada pria atau MOP harus mengikuti konseling secara bertahap. Pada konseling ini nantinya diketahui apakah yang bersangkutan dalam keadaan sehat atau tidak. Misalnya harus benar-benar tidak ada penyakit diabetes dan sebagainya. Dan sebagainya artinya bahwa yang menggunakan MOP harus benar-benar mantap. Karena MOP itu di dalam penggunaan kontrasepsi masih asing di masyarakat. Dan itu banyak tantangannya. Memang di dalam hukum Islam memang MOP itu sebenarnya tidak selalu dianjurkan. Karena itu sudah membutuhkan mata rantai. Tapi kalau memang dalam keadaan mudah-mudahan dan sebagainya diperbolehkan. Makanya kita harus benar-benar konseling terhadap MOP itu. Jangan sampai nantinya setelah dioperasi. Bapaknya menjadi... Konseling ini nantinya akan bermula dari konseling awal yakni mengenai pemilihan kontrasepsi. Kemudian berlanjut ke konseling khusus tentang bagaimana cara berkabe hingga pemeriksaan kesehatan. Dan terakhir konseling tindak lanjut yaitu mengenai hasil dari sejumlah kunjungan konseling yang dilakukan. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.